Sejumlah saksi pemberiksaan suap pengesahan RAPBD Jambi memilih irit berkomentar. Selain itu, para saksi diperiksa penelusuran keterangan sebelumnya terkait aliran dana suap RAPBD Jambi tahun 2018 saat itu. Juli Yuliarti, anggota DPRD Jambi 2019 hingga 2024, ikut diperiksa penyidik KPK Padora Busia. Pusaya menjalani pemberiksaan dirinya enggan berkomentar saat ditemui awak media. DPRD Jambi 2019 mengatuhkan terkait status anggota Dewanyu saat IKO tidak ada hubungan dengan pemberiksaan kali IKO. Sementara itu, Kusnendar, anggota DPRD tahun 2014 hingga 2019 kembali memenuhi pangkilan KPK. Dengan mengenuhkan kemeja biru keluar dari ruang periksa KPK, Kusnendar mengaku pemberiksaan kali IKO hanya meluruskan keterangan yang keliru saat pemberiksaan sebelumnya. Dia juga mengaku tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait pemberiksaan kali IKO. Pusaya 15 menit di periksa, dirinya kembali menandatangannya bekas penyidikan. Kusnendar terkait apa hari? Kemarin kan sudah dua minggu lalu. Ya, ada perubahan. Ada yang salah ketik mungkin. Jadi tadi ditanya untuk kait? Di roba. Tampil tangan keterangan? Ya, dipanat lagi. Ada yang salah ketik mungkin keterangan. Tidak ada keterangan awal dengan ketinggian yang berbeda. Tidak ada. Tunggu roba itu. Tunggu roba itu. Terima Sanjaya, Cek TV, Ngabari. Terima kasih.